Intro Memastikan efektivitas fungsi wali kelas selama pembelajaran jarak jauh Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Divisi Polewali Mandar Catatan Awal, Youtube digunakan sebagai alat pemantauan karena statistik Youtube sangat akurat dan mampu mendeteksi posisi partisipan yang menonton dan mengkliknya Jadi, pastikan semua instruksi dalam link ini dibaca tuntas Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini hingga berubah jadi abu-abu Agar statistik membaca kalau Anda sudah hadir Tujuan link ini adalah memastikan fungsi wali kelas selama pembelajaran jarak jauh terutama 1. Sejauh mana perhatian dan kepedulian wali kelas Dalam memastikan apakah siswa kewaliannya menerima pelajaran selama pembelajaran jarak jauh 2. Seberapa efektif wali kelas memotivasi siswa kewaliannya dalam menerima pelajaran dari guru mata pelajaran 3. Seberapa efektif instruksi wali kelas untuk bisa dilaksanakan oleh siswa kewaliannya 4. Apakah wali kelas mengetahui berapa persentase kehadiran siswa kewaliannya dalam menerima pelajaran jarak jauh dari guru mata pelajaran 5. Bila ada siswa yang kesulitan dalam menerima pelajaran jarak jauh 5. Apa tindak lanjut yang dilakukan wali kelas atas kesulitan siswa kewaliannya itu 6. Dalam link ini, wali kelas dianggap simulasi 7. Memberikan instruksi kepada siswa kewaliannya untuk membaca dan menyimak isi link ini 7. Untuk memastikan kehadiran siswa kewaliannya Dalam menerima instruksi ini, maka klik tombol subscribe pada channel youtube di bawah ini Tips bagi siswa agar sukses belajar jarak jauh Tips yang pertama, motivasi diri Ciptakan motivasi untuk belajar dengan cara berikut Buat perjanjian dengan diri sendiri Kalau kamu baru bisa melakukan aktivitas kesukaanmu atau favoritmu Seperti nonton atau main game Setelah semua target belajar tercapai Tulis dan pajang pepatah motivasi favorit kamu Di dekat meja belajar Kamu juga bisa minta bantuan dari keluarga atau teman-temanmu Untuk mengingatkan kamu Tips yang kedua, atur waktu Mulailah bekerja dengan mengikuti teknik mengatur waktu Sebagai berikut Buat daftar tugas yang harus dikerjakan Kerjakan tugas selama 25 menit Centang daftar tugas yang sudah terlaksana Kemudian istirahat selama 5 menit Kembali belajar Atau mengerjakan tugas selama 25 menit Tambah 5 menit istirahat Setelah melakukan 4 kegiatan tersebut di atas Lakukan istirahat yang agak panjang Yaitu sekitar 30 menit Setelah semua tugas di daftarmu selesai Lakukan aktivitas lain untuk pengembangan dirimu Tips yang ketiga Mengerjakan tugas dan hobi Pastikan kamu dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat dengan langkah berikut Baca penugasan dari guru dengan peliti Jika belum mengerti Bertanyalah kepada guru atau teman kamu melalui aplikasi chat SMS atau telpon Untuk pembelajaran dari Pastikan kamu sudah menyiapkan HP atau laptop Koneksi internet yang stabil Kuota yang cukup Dan aplikasi belajar yang dibutuhkan Untuk pembelajaran berbasis proyek Pastikan alat dan bahannya sudah tersedia di rumahmu Jika ada kendala Langsung laporkan ke orang tua Guru atau komunikasikan kepada temanmu Setelah selesai Laporkan atau kirimkan hasil kerja kamu Atau hasil tugasmu kepada guru dan orang tuamu Supaya tidak bosan Setelah mengerjakan tugas sekolah Kamu bisa menyegarkan diri dengan berolahraga Memasak atau melakukan aktivitas favoritmu Tips yang keempat Tanya orang Meskipun tidak bisa bertemu langsung Bukan berarti kamu tidak berinteraksi dengan orang lain Kamu bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang terdekatmu Untuk membantu proses belajarmu Dan memastikan kamu tahu apa yang terjadi di sekelilingmu Kepada orang tua Kamu bisa berdiskusi tentang proyekmu atau tugas-tugasmu Serta isu-isu terkini Kepada guru Kamu bisa bertanya tentang tugas atau meminta masukan atas hasil tugas yang telah dikerjakan Kepada teman-teman sekelasmu Kamu bisa saling memberi kabar Berdiskusi tentang tugas dan isu-isu terkini Dan website sebagai sumber belajar dan platform berita Kamu bisa mencari referensi tugas Dan membaca berita-berita terkini Tips yang kelima Ulang materinya lagi Mengerjakan tugas Kadang tidak cukup untuk memahami materi pembelajaran Cara berikut bisa kamu coba untuk benar-benar memahami pelajaran dengan mengulang materinya kembali Nonton video-video pembelajaran online Diskusikan materi yang dipelajari dengan teman-teman kamu di GroupCAD Buat rangkuman atau peta konsep materi tersebut yang dapat membantu kamu mengulang kembali materi tersebut di masa depan Kerjakan soal-soal tambahan kalau kamu butuh tantangan lebih Tips yang keenam Lanjutkan dan perbaiki Setelah mencoba strategi belajar ini Renungkan kembali apakah pola ini berhasil bagi kamu Jika sudah berhasil Bagaimana supaya lebih optimal Jika belum berhasil Kira-kira faktor apa yang menjadi alasannya Bagaimana cara memperbaikinya Demikianlah tips yang saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Buat seluruh siswa Dan Saya berharap Simulasi Bagaimana wali kelas Menyampaikan instruksi Dan siksuan melaksanakannya Bisa tercapai Sesuai Apa yang kita harapkan Oke Sekian dari saya Jangan lupa Subscribe Channel videonya Agar kita Dipastikan Hadir Dalam simulasi ini Terima kasih telah menonton